Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rizal Zainuddin, mahasiswa Ahwal Sahsiyah 2018 Nah mengawali kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan ideologi dan gerakan Islam transnasional Ada ungkapan begini Al-Islam solihun likuli zaman wal makan Islam itu sesuai, Islam itu serasi di semua waktu, di semua tempat, itu teorinya Namun pada kenyataan Islam saat ini berada pada kerumitan peradaban Sudah tidak mampu lagi menghadapi perkembangan zaman Itu mungkin bukan salah agamanya, tetapi mungkin salah penafsiran agamanya Salah menafsirkan agama ini menyebabkan umat muslim yang mayoritasnya sangat besar ini Seperti tidak lagi mampu menghadapi peradaban zaman Seperti tidak lagi mampu menghadapi perkembangan zaman Jadi jangan pernah menyalahkan agamanya, jangan pernah menyalahkan ajarannya, tetapi salahkan diri sendiri Karena pada sejatinya awal dari kemajuan itu adalah mereka yang berani bertindak untuk menyalahkan diri sendiri Ataupun mengkritik sendiri Jika mengalami kegagalan itu mungkin proses pembusukan yang berada dalam diri kita Nah itu yang harus disadari umat muslim saat ini Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan ideologi Nah sebenarnya apa sih itu ideologi? Nah ideologi merupakan gabungan dari bahasa Yunani yang berarti idios dan logos Ideologi merupakan seperangkat ide atau keyakinan dalam melihat sudut pandang Untuk menentukan sebuah tujuan yang akan dicapai dan harus bersifat dinamis Artinya pergerakan ini dapat menentukan arah tujuan hingga tujuan itu dapat kita gapai Berupa wujud semangat, tenaga, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman Yang selanjutnya adalah gerakan Islam Transnasional Gerakan Islam Transnasional ini merupakan gerakan yang melewati lintas negara Di mana gerakan tersebut melewati garis teritorial Gerakan Islam Transnasional ini berkembang karena adanya sifat solidaritas Antara umat muslim terhadap nasib negara-negaranya Sehingga orientasi pada pergerakan ini lebih kepada sifat skriptualis, normatif, radikal, dan fundamental Di mana ideologinya lebih kepada penyatuan umat muslim di dunia Dan berbeda dengan konsep negara yaitu nation state Yang selanjutnya dampak apa yang akan ditimbulkan dari adanya gerakan Islam Transnasional Yang di mana ideologi tersebut dapat membahayakan eksistensi bangsa Indonesia Dan dapat memperkeruh kedaulatan bangsa Indonesia Karena bangsa Indonesia sendiri bermula dari Pancasila Gerakan-gerakan yang terjadi ini akan memperkeruh dan mempertentangkan terkait dengan Pancasila Nah perlu kita ketahui bahwa Indonesia bukan negara Islam Tetapi negara pluralis dan multi-religi Sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman Lalu tindakan apa yang perlu dilakukan perduaan tinggi Islam untuk menangkal ideologi tersebut Nah di dalam surah Al-An'am ayat 107 menerangkan Bahwasanya Allah SWT berfirman Yang artinya Dan wahai engkau Muhammad sesungguhnya aku tidak mengutus kamu Kecuali untuk membuat kemaslahan untuk umat Dari ayat di atas dapat kita ambil kesimpulan Bahwa gerakan atau tindakan yang tepat untuk pergeruan tinggi Ialah untuk menerapkan Islam rahmatan dilalamin Mengapa? Karena ideologi ini lebih kepada toleransi Sehingga dapat berkembang sesuai dengan perkembangan zaman Karena Islam rahmatan dilalamin lebih kepada bentuk penghormatan Karena adanya sikap dialogis, harmonis, dan toleransi Saya akan memberikan contoh terkait dengan moderasi Islam Mungkin teman-teman pertama kali datang ke UUII Yang pertama kali adalah melihat bangunan Kahar Muzakir Nah bangunan ini mencerminkan bangunan moderasi Islam Yang dimana bergabung antara Islam dan sains Sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman Jika sikap damai dan kultur ini kita junjung tinggi dalam beragama Maka akan membawa kepada moderasi Islam Yang dimana dipandang tidak kaku dalam memaknai Al-Quran Kita ketahui bahwa Islam juga agama yang mempermudah Tidak mempersulit Lebih kepada wasaton Artinya tidak ke kiri dan tidak ke kanan Mungkin hanya ini yang dapat saya berikan Semoga dapat bermanfaat Dunia wal-akhirah Wabillahi taufiq wal-hidayah Waridu wal-inayah Suma salam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!